yuk kita install fusion-out SSO di Kubernetes ya pakai helm chart kenapa kalau SSO nya fusion-out karena kebetulan ini yang paling saya kenal ya Nah jadi untuk mendeploy fusion-out dia pertama kita butuh kubernetes kubctl CLI helm CLI dan nantinya juga perlu ada postgreSQL ya tapi sekarang kita tambahin aja dulu deh repo dari fusion-out ini ke sini Oke lalu kita lakukan helm repo update untuk memastikan dia yang paling terbaru kita bisa cek bahwa ini memang ada Oke ini fusion-out-nya udah muncul Hai lalu kita bisa search di repo ini ada apa sih gitu ya helm search repo fusion-out dan ternyata akan ada si fusion-out dengan version-nya 1.30.1 nah Hai kalau vision-out ini dia nggak bisa sekedar default aja jadi dia harus ngasih konfigurasi ya jadi kita download dulu template untuk values-nya Akan kita coba buka isi dari values ini Oke Nah jadi isinya nah yang perlu diganti ternyata disini adalah ini baik-baik aja jadi yang paling diganti utama adalah postgreSQL nya Hai jadi disini ada host nah kebetulan saya udah punya postgreSQL di helm kan so Oke nah ini yang udah kita alis dan kalau kita cek di sini maka hostnamenya adalah postgreSQL disini ya kebetulan saya ngasih namanya itu so disini saya tulis hostnamenya adalah postgreSQL ya hostname yang bisa diakses dari dalam klusternya nah lalu database namenya ini sama TLS nya masih false lalu untuk username nya kita isi disini fusion-out dan root usernya adalah postgres untuk password nanti dulu lalu disini juga ada search engine saya akan pakai database aja biar nggak perlu nginstall elasticsearch nah yang lain-lainnya kayaknya nggak nggak butuh untuk saat ini yang penting jalan dulu nah lalu untuk secret jadi kita bisa memasukkan root password nya disini sama password yang untuk fusion-out atau kita pakai secret nah karena best practice nya adalah menyimpan secret di kubernetes maka kita akan menyimpan secret tersebut di kubernetes nah disini saya udah punya password nya disini adalah yang kita bisa dapetin dari helm release postgres password ini lalu kita akan menyimpan secret tersebut di dalam kubctl di dalam kubernetes secret manager ya so kalau kita lihat disini maka di dalam secret itu harus ada dua keys yaitu password sama root password so disini saya akan buat secret baru saya akan menamakan secret nya adalah fusion-out nah lalu saya akan menyimpan untuk root password nya itu adalah yang tadi ada yaitu postgres password sedangkan untuk password yang baru yaitu password nya fusion-out saya akan tambahkan sendiri karena ini bukan password yang bukan password yang udah ada gitu ya nah saya akan tambahkan password baru nah kayak gitu maka secret ini udah dibuat nah kalau secret ini udah dibuat maka kita cuma perlu me memasukkan nama secret nya disini oke nah kalau udah maka kita bisa membuat membuat atau menginstal fusion-out ini dengan menggunakan helm install lalu ada parameter values nya tadi oke so let's try replica con nya satu jadi kita lakukan helm install namanya fusion-out aja lalu baru kita kita masukkan si ini fusion-out mungkin agak biar agak lebih enak nama ini nya saya tambahin my kali ya depannya ya lalu minf values.yaml file yang berisi values tadi oke nah maka kali ini dia akan melakukan download image fusion-out lalu akan menjalankan sesuai dengan parameter yang udah kita kasih oke nah disini ada kita bisa mengakses servisnya disini oke servisnya adalah my fusion-out kita cek bener nggak bahwa ada nah ini my fusion-out di port 9011 kita cek kondisi pods nya ini my fusion-out masih pod initializing oke kita bisa cek disini alright nah jadi pas kita lihat disini ternyata emang ada event nya tuh jadi dia ngambil image gitu kan lalu ini dia sekarang sedang pulling image ini belum selesai ya oke masih pulling masih pulling nah sekarang dia statusnya udah created dan udah startup jadi kalau kita cek di daftar port nya ternyata my vision-out ini udah running terus gimana tadi cara eh connect nya nah kita visit kesini kan lalu untuk mengakses aplikasi di kubernetes kita melakukan port forwarding ini berlaku untuk banyak hal ya lalu kita bisa buka ini di port 9011 di punya kita sendiri nah ini fusion-out nya nah disini saya akan menginstall ini sebagai admin nya oke oke saya akan masukkan password nya oke bisa accept alright maka harusnya sekarang fusion-out nya udah bisa dipakai ya oke so that's it sekarang aku punya SSO yang bisa digunakan dan tinggal di konfigurasi misalnya key nya terus email dan kawan-kawannya ada ada banyak setting yang bisa dipakai disini oke smtp kalau mau forgot password tuh lihat sebelah mana ya oke so this is fusion-out dan user pertama adalah kita sendiri kita juga bisa menambahkan user baru di fusion-out ini so this is done jadi begitu caranya menginstall fusion-out dengan postgreSQL di kubernetes menggunakan helm chat terima kasih terima kasih terima kasih